Tidak akan ada yang jadi pengusaha tanpa bisnis juga, non-set. Kemudian adalah promosi dan pemasaran, ya nanti kita akan bring down. Kemudian adalah pembiayaan, intinya adalah Bapak Ibu hadir disini untuk UMKM Indonesia, terutama untuk sebuah adalah untuk pendampingan usaha UMKM kita. Siapa itu konsultan pendamping? Konsultan pendamping adalah sebagai teman baik. Bapak Ibu bukannya sebagai teacher untuk UMKM, bukan. Tetapi sebagai teman baik, sebagai teman konsultasinya UMKM. Kita adalah mitra yang sejajar. Kemudian adalah teman solusi. Bapak Ibu adalah bisa memberikan solusi yang ada. Suka minum kopi, atau kemudian punya minum kopi, banyak koneksi petani, dari kartingan misalnya ngasih kopi, dilipas lagi, misalnya gitu ya. Atau kemudian dia bertemu dengan logakotan, atau kemudian mengikuti seminar, atau workshop kopi. Ini adalah based on kenapa dia punya usaha kopi, misal 2018. So next, 2019, apa yang udah Bapak Ibu lakukan? Apa katakan gitu kan, sebagai coach. Apa yang udah Bapak Ibu lakukan? Nah tadi cerita, 2019, saya diberikan puasa mengalahan kopi. Kebetulan disertasi saya, Gita Kengon, saya membawa ini.